Oke guys salam sukses dan sehat selalu dan di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu alat perekam layar screen recorder untuk pengguna hp android Sebelum lanjut jangan lupa kalian subscribe channel ini like dan share videonya jika bermanfaat Untuk aplikasinya silahkan buka google play store Kalian bisa download di sana Nah di kotak pencarian ini kalian ketikan screen recorder Nah disini kalian pilih saja dengan logo yang berwarna biru atau screen recorder without watermark Ini ya guys Oke setelah itu kalian install dan ikuti instruksi yang ada Setelah terinstall kalian bisa langsung saja buka aplikasinya Untuk menggunakannya atur dulu settingannya Jadi kalian pilih tanda tiga garis yang ada di sudut kiri atas Lalu kalian pilih menu setting Oke yang pertama kita atur dulu control settingnya Disini kita ubah time delaynya atau jeda sebelum melakukan perekaman Kalian bisa menggunakan jeda waktu tiga atau lima detik Untuk recording engine nya disini ada tiga opsi Saya sarankan kalian menggunakan opsi yang pertama untuk yang lebih stabil Atau kalian juga bisa menggunakan opsi yang kedua advance engine Pada bagian magic button disini ada beberapa opsi Yang perlu kalian centang cukup pada show magic button dan lock position Jadi untuk menampilkan waktu rekaman Kalian bisa aktifkan show magic button Atau jika kalian tidak ingin menampilkannya Kalian bisa menonaktifkannya Kemudian di kecerahannya kalian atur ke 100% Selanjutnya pada stop option Nah untuk menghentikan proses perekaman yang sedang berjalan Disini kalian bisa mengaktifkan stop on shake Jadi kalian tinggal menggoyangkan hp kalian Maka proses perekamannya akan berhenti Nah selain itu disini juga ada opsi stop recording on screen off Jadi kalian bisa menggunakan tombol power Jadi dua opsi ini ya Jadi yang pertama dan opsi ketiga kalian aktifkan Setelah itu kita pindah ke bagian video setting Nah di video setting ini kalian atur saja sesuai dengan keinginan kalian Untuk format file nya Disini kalian pilih salah satunya Rata-rata menggunakan format tanggal Untuk awalan dari nama hasil rekamannya Disini kalian bisa kosongkan Atau bisa kalian isi misalnya Red Dan yang paling terpenting adalah Kalian perlu mengatur resolusinya Jadi disini resolusinya kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan Seperti ini guys Nah disini saya sarankan kalian menggunakan New screen resolution Atau menggunakan resolusi hp kalian Kalian juga bisa menggunakan sampai resolusi 4K ya Jadi 3840 dikali 2160 Atau 16 banding 9 Jadi sudah mendukung format 4K Untuk orientasi nya sendiri disini kalian atur saja ke auto Untuk bitrate nya kalian bisa atur ke 30 mbps Jadi disini untuk bitrate nya sendiri sampai 40 mbps ya Namun saran saya gunakan saja yang 30 Selanjutnya frame rate nya Di sini sampai 120 Kalian bisa gunakan 30 60 atau 120 Untuk video encoder nya Kalian bisa gunakan ht264 Selanjutnya kalian bisa aktifkan record audio Audio bitrate nya Kalian pilih saja yang kalian inginkan Misalnya 128 kbps Kemudian pada bagian overlay setting Disini kalian bisa aktifkan volatine toolbox Untuk memudahkan perekaman Nah jika kalian ingin menambahkan banner text pada hasil rekaman kalian Kalian bisa memilih opsi banner text Nah disini kalian atur saja Settingannya sesuai yang kalian butuhkan Khususnya kalian aktifkan show text Seperti ini Selain itu kalian juga bisa menambahkan logo Jadi disini kalian ubah saja logonya Dengan mengklik yang ini Lalu kalian pilih di penyimpanan kalian Dan logo yang kalian ingin masukkan Dan jangan lupa kalian aktifkan show logo Oke Untuk pengaturan lainnya Kalian bisa sesuaikan saja Untuk memulai proses perekaman Kalian klik saja icon yang berwarna biru Di sudut kiri bawah ini Nah disini nantinya akan muncul toolbox ya Yang seperti ini Selanjutnya kalian tinggal Jalankan aplikasi yang ingin kalian rekam Misalnya Misalnya kalian ingin merekan aktivitas game kalian Jadi kalian ingin jalankan saja Setelah itu kalian tekan saja logo yang di sebelah kiri Yang gambar kamera Dan proses perekaman kalian sudah berjalan Terima kasih telah menonton Oke sepertinya ini cukup bagus ya guys Kita mulai saja Spin nya sampai 10 ya Oke guys langsung saja Super win Oke dilanjutkan dengan big win Oke kita hentikan saja Untuk menghentikan proses perekamannya Kalian tinggal Shake HP kalian Atau goyangkan HP kalian seperti ini Nah disini otomatis proses perekamannya sudah berhenti Kita bisa cek di Aplikasinya kembali Nah disini hasil rekamannya sudah ada ya guys Seperti ini Kita coba putar Dan hasilnya seperti ini Oke demikian informasi yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton